Atau kalau misalnya ini tidak segera diperankas atau dicegah gitu Pak, ke depannya itu akan seperti apa? Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terus saya jawab ya, satu ya. Jadi menurut laporan dan data yang kami dapat, itu satu fitur selama di Domino Island itu, bahkan perputarannya, perputarannya uangnya bisa mencapai 2,2 triliun perjuruan. 150 juta dolar, berarti setahun bisa sampai sekitar 27 triliun rupiah. Itu untuk satu situ saja. Dan yang lebih menyedihkan itu yang merugikan adalah, yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Bayangkan sehari 30 ribu, judi slot itu 30 ribu, sebulan berapa? Sehari 30 ribu, dan korbannya juga sampai ke anak-anak itu. Jadi rakyat sangat berpikirkan. Kasihkan. Saya juga menghimbau, seorang masyarakat, kasihkan kita. Uang yang harusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih baik, jadi sia-sia. Sampai jumpa di video selanjutnya.